Musik Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Anwar, menghadiri acara Musyawarah Nasional ke-5 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Ilmu Komputer Senasional atau Pernikomnas di Auditorium Graha Wirabakti Universitas Dharma Persada, Kecamatan Durensawi. Kecamatan Munas ke-5 ini akan digelar selama 5 hari diisi dengan Seminar Sosialisasi Sensor Anti-Pornografi dan Small Team Big Impact, Pemairan, Omba, dan Musyawarah Nasional ke-5 yang diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Komputer dari seluruh Indonesia. Munas ke-5 Perhimpunan Mahasiswa Ilmu Komputer Senasional akan membahas tentang landasan-landasan dasar atau garis besar haluan kerja untuk Perhimpunan Mahasiswa Ilmu Komputer Senasional. Laporan bertanggung jawaban untuk kepengurusan Permim Komnas periode 2015-2017 serta adanya pemilihan Ketua Umum Badan Pengurus Nasional. Hari ini ada Seminar Ketua Umum Badan Pengurus Nasional itu tentang IT, ya, tentang IT tentunya mahasiswa ini sebagai agen perubahan, ya. Saya sampaikan, dengan perubahan itu kita harus di dalam filtrasi, ya, situs-situs yang boleh kita gunakan, yang tidak boleh kita gunakan. Tentunya mahasiswa ini sebagai contoh perubahan, dari mulai paling tertinggi sampai ke bawah. Tentunya kita punya undang-undang, undang-undang ada sanksinya kalau melanggar pertama. Yang kedua, kita harus mengawasi, kita punya kominfo, ya kan. Kita punya server-server yang kita bisa mengawasi, gitu. Kita filtrasi. Tentunya mahasiswa ini hari ini mengatakan munas. Itu dalam rangka itu, ya. Betul-betul yang di IT ini bermanfaat untuk diakses sama mereka. Ya, mahasiswa harus tetap berkreasi, karena dibuat kebijakan perubahan, saya berharap harus tetap harus berkreasi, energi, harus siap menghadapi tantangan ke depan yang lebih kompleks lagi, seperti itu tentang IT. Iya, kegiatan hari ini adalah rangkaian dari munas kelima dari Permikognas. Permikognas itu, himu penan mahasiswa komputer seluruh Indonesia. Ya, saat ini ada di Dharma Pusada untuk mengikuti munas Permikognas. Jadi, kegiatan ini akan berlangsung selama lima hari. Yang hari pertama kita buka dengan seminar, yang tadi sudah dibuka oleh Pak 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 Pak. Kemudian ada beberapa juga nanti munasnya, itu selama dua hari. Kemudian ditambah lagi dengan pameran-pameran dan lomba-lomba. Nah, jadi kegiatan ini dimanfaatkan betul untuk para mahasiswa seluruh Indonesia untuk berkreasi juga, sekaligus mereka saling memberikan informasi kemajuan dari masing-masing program studi yang dari daerah maupun yang dari pusat Jakarta. Ya, jadi kegiatan hari ini itu hari kegiatan musyawaran nasional yang diadakan oleh Permikognas. Yang kebetulan, Persada ini kegiatan mahasiswa Persada ditunjuk lagu panitia pelaksana pada kegiatan kelima hari kali ini. Yaitu, hari pertama ini bisa dilihat ada-ada seminar nasional tentang dua materi itu, semua tim di KIMPEC, dan tentang antisipasi internet yang terlalu pornografi. Dan hari kedua itu ada lokal karya, dan hari ketiga itu ada lomba, dan selanjutnya dua hari kemudian itu ada musyawaran nasional. Jadi, intinya itu sekarang kan banyak, apa ya, internet itu banyak digunakan, yang salah gunakan oleh masyarakat. Itu dengan harapan diadakan seminar ini, dari mahasiswa yang dulu bisa menjadi contoh kepada masyarakat, supaya internet itu bisa digunakan dengan positif, dengan dampak yang baik untuk masyarakat juga. Yang diundang itu banyak, tapi yang hadir kali ini baru 30 kampus dari penjuru Indonesia. Jadi, semua yang ada klinik informatikanya itu sebenarnya masuk ke dalam PMI Komnas, cuman yang baru tergabung itu kurang lebih baru 100 sekian di setiap wilayah. Namun yang baru bisa hadir, dari hari-hari ini baru 30 kampus dari penjuru Indonesia. Dari jurusan klinik informatika semua, dan sistem informasi. Untuk musyawaran nasional sendiri ini, kita membahas tentang landasan-landasan dasar, maupun GBHK, Garis Besar Halawan Kerja, untuk perimpunan mahasiswa ilmu komuter senasional, juga laporan pertanggung jawaban untuk kepengurusan periode PMI Komnas 2 tahun kebelakang, yaitu periode 2015 sampai 2017, serta adanya nanti pemilihan ketua umum. Ketua umum nantinya BPN atau Badan Pengurus Nasional untuk perimpunan mahasiswa ilmu komuter nasional. Harapan saya sendiri, saya mewakili teman-teman mahasiswa universitas teman-teman pesada, di mana ini ada acara nasional, teman-teman dari Sabang sampai Merauke datang ke UNSADA, yang pertama, bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk keberlangsungan perimpunan mahasiswa ilmu komuter nasional, mendapatkan pemimpin yang nantinya bisa memajukan PMI Komnas, dan yang terpenting adalah menjaga dan menjalin suatu rahmi, baik antar universitas maupun antar himpunan ataupun teman-teman yang belajar di bidang ilmu komuter nasional. Dari Kecamatan Dorensawit, Tim Timur Jakarta GoAidi melaporkan.